Inilah kondisi rumah yang ditinggalkan Lena, rumah mertuanya. Ini warga-warga Gang Swadaya menyayangkan pernyataan Bu Lena yang mengatakan tidak mendapat bantuan, mendapat perhatian. Padahal menurut warga dia mendapat bantuan, perhatian. Bahkan suaminya sendiri menurut tetangga-tetangganya menggunakan motor CBR. Ini rumahnya. Kondisi rumah Bu Lena. Ini kondisi rumahnya yang lupa. Kita lihat. Nah, kita lihat kondisi rumah Bu Lena yang dijual, semuanya. Rumahnya yang besar. Bu Lena ini Bu seperti apa nih Bu? Sehat-sehat ya Bu? Sehat-sehat ya Bu ya? Ini rumah mertuanya Bu ya? Bapak mertuanya. Bapak mertuanya. Dia memang numpang sini. Bapak mertuanya ini sakit Bu? Oh sakit? Sakit stroke. Sakit stroke. Bu, kita dengar juga suami Bu Lena juga sempat menjual rumah yang di 28 Oktober juga gitu Bu ya? Itu yang ngomong itu Bu, bukan orang lain. Bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri Bu ya? Bapak Yusuf sendiri yang ngomong. Berarti suami Bu Lena ini yang menjual yang di sana Bu ya? Namanya sakit sakit kan. Sakit siap. Bu, kalau suami Bu Lena sendiri menggunakan motor besar Bu ya? Motor. Ah itulah saya itu kalau motor besar saya sih Ibu lepati melihat karena saya kan jarang keluar. Tapi kalau orang bilang-bilang itu iya. Motor besar? Motor besar katanya yang nggak tahulah. Saya itu betul kalau saya nggak dilihat, saya lihat. Saya bilang kalau nggak ada, saya pun nggak mau ngomong. Karena kan kita nggak jelas. Karena saya ini jarang keluar dari rumah. Bu, kan Bu Lena ini kan suami keduanya. Mungkin suami kedua ini berapa orang anaknya dia Bu? Suami kedua ini dua, suami yang pertama itu dua. Anaknya itu yang dua tujuh tahun itu. Juga mendapat bantuan Bu ya Ibu sendiri kemarin sakit. Mendapat bantuan saya sendiri. Kalau dia bilang nggak saya sendiri yang bawa orang sosial sini. Bawa sepeda apa Bu ya? Kalau sepeda itu belum dia kan baru bu datang-datang dulu. Tahu-tahu nggak lama dapat sepeda dia. Baru sepedanya itu katanya dia dari sosial. Dari sosial yang ngasih sepeda Bu ya? Untuk beras terapat buat dari pemerintah? Begini, ya. Karena saya kan dia kan begini. Kalau dari keluarhan kan, tengok data dari kakak. Kalau di kakaknya ke sana, tapi dia bilang dia kalau sana dia dapat. Di lapangan golok ke rumah. Dapat. Tapi kalau sini, karena dia berdasarkan sini hanya numpang. Jadi nggak mungkin lah. Dan pemerintah kan berdasarkan dari kakaknya. Tapi dia senang-senang dapat katanya. Kalau dia tinggal ke sini, ini berapa lama sih Bu? Berapa bulan dia di sini? Baru 8 bulan dan tinggal sini Bu ya? Dia dapat bantuan. Dia sekitar 2-3 bulan dah dapat bantuan sini. Dari pemerintah ya? Dari pemerintah. Ibu, izin nama ibu tadi siapa Bu? Halu. Di sana. Jadi, ya. Terima kasih telah menonton!